bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang kawan-kawan Zubi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun anda berada semoga pada kesempatan kali ini kita semua masih dianugerai kesehatan kebahagiaan, keberkahan dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah SWT amin ya robbal alamin pada kesempatan kali ini saya mau bikin konten lagi tentang sharing-sharing ilmu berbagi ilmu seputar dunia ternak ayam aduan oke, untuk kali ini yang mau kita bahas adalah soal permasalahan induan yang doyan makan telurnya atau yang matoi telurnya sendiri seperti itu ya kawan-kawan problematika satu ini jelas menjadi kendala utama bagi sahabat-sahabat peternak yang cukup merepotkan kadang induan bagus tapi gak bisa diproduksi gara-gara ayam atau induan tersebut makan telurnya sendiri sebenarnya konten ini atau pembahasan ini sudah beberapa kali saya bahas di channel ini jadi udah beberapa konten cuma tidak ada salahnya saya ulang lagi saya ulang lagi karena kadang masih banyak yang bertanya kawan-kawan untuk mencari konten yang sebelumnya kadang banyak yang males tapi tanya bagaimana mas cara mengatasi problematika induan makan telurnya cuma kali ini yang saya mau bahas bukan untuk mengatasinya ya kawan-kawan bagaimana cara menghindarinya nah itu cara menghindarinya itu ada tiga tiga solusi yang saya sampaikan disini kawan-kawan jadi sebenarnya apa toh permasalahan yang mendasar yang menjadikan induan itu sering makan atau matuk telurnya sendiri itu salah satunya adalah karena stress ya kawan-kawan itu salah satunya dan juga kemungkinan terbesar prosentase penyebabnya adalah karena stress jadi tiga tiga solusi ini untuk menghindari ayam makan telurnya sendiri itu satu yang jelas jangan sampai di kandang ternak itu pemberian pakannya terlambat jadi jangan sampai telat kasih pakan kawan-kawan jadi rutin dan stabil jadwal kasih pakannya syukur-syukur kalau untuk kandang ternak kasih pakanan kering dan ready stock terus mau dihabiskan sehari syukur nggak dihabiskan juga nggak apa-apa itu ayam lebih tenang kalau orang mungkin lebih ayam seperti itu ya kawan-kawan jadi ready stock terus pakannya di situ untuk kandang ternak kasih pakan yang kering aja nggak apa-apa kawan-kawan kalau di tempat prabupam itu cuma beras merah padi atau gabah beras merah tambah jagung seperti itu kita nggak pakai sentrat petelur karena terlalu terlalu gemuk nanti ayamnya jadi seperti itu aja alami biji-bijian itu udah bagus banget kering terus disediakan nah ini yang kedua jangan sampai telat kasih minum jadi tempat minumnya harus ready terus ya minumnya harus ready jadi jangan sampai telat minum tidak boleh telat pakan tidak boleh telat minum itu terus yang ketiga yang tidak kalah pentingnya jangan telat hijau-hijauan jadi untuk ayam itu perlu sekali hijau-hijauan kawan-kawan jadi mau kasih bayam jembak daun pepaya daun singkong nggak masalah yang penting hijau-hijauan kangkung nah itu kasih hijau-hijauan kalau bisa tiap hari di kandang Prabu Farm jadi misal kawan-kawan beli kangkung satu ikat paling berapa sih Rp1.500-Rp2.000 kita ikat kasih di kandang bumbaran kandang ternak biar dia matuk sendiri seperti itu jadi itu sudah langkah tiga langkah ini kalau terpenuhi Insya Allah ayam sudah jarang sekali makan telurnya sendiri jadi pakan jangan sampai telat minum jangan sampai telat hijau-hijauan jangan sampai telat itu tiga solusi ini kalau kawan-kawan ikuti kawan-kawan praktekan Insya Allah telur aman dan produksi bisa lancar tanpa diganggu dengan induan makan telurnya sendiri oke begitu semoga bermanfaat untuk konten yang singkat ini mungkin ada yang ingin menambahkan bagi kawan-kawan Jopi yang sudah memiliki pengalaman tentang ayam yang matuk telurnya munggu silahkan tuliskan di kolom komentar bagi yang mau tanya-tanya seputaran dunia ternak ayam aduan boleh tulis di kolom komentar pokoknya pas saya longgar nanti Insya Allah saya jawab satu bersatu sekiranya perlu saya buatkan konten pasti akan saya buatkan konten oke salah-salah kata saya mohon maaf wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses untuk kita semua selamat menikmati selamat menikmati